Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas Kepulau Mentawai memperingati hari ulang tahun ke 47 tahun dengan temah sinergitas dan solidaritas yang diadakan pelaksanaannya di halaman kantor Basarnas Kepulau Mentawai Promter 9 Kamis 28 Februari 2019 Kepala Basarnas Kepulau Mentawai, Akmal dalam sambutannya menyampaikan bahwa di usianya yang ke 47, kredibilitas dari Basarnas dipertaruhkan Seluruh jajaran Basarnas harus selalu siap dan mampu melaksanakan tugas yang diamanahkan secara cepat, cepat, aman, terpadu, dan terkoordinasi Akmal menambahkan sinergitas yang telah terbangun baik selama ini dengan unsur TNI Polri dan biaya terkait serta para potensisar harus terus dipertahankan dan ditingkatkan demi keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan di lapangan Di mana kita kantor pencarian dan pertolongan Mentawai atau kantor besar Mentawai atau disebut orang juga lebih apanya Basarnas Mentawai juga merayakan kegiatan ini di mana tema secara nasionalnya adalah dengan sinergitas dan soliditas Basarnas bersama potensi sar bertekad mewujudkan pelayanan sar yang cepat dan prima untuk kami dari kantor Sar Mentawai melaksanakan ini adalah mengumpulkan melaksanakan upacara mengumpulkan semua potensi atau unsur yang ada di pokok-pokokan Pulau Mentawai menjalin seratu rahmi menjalin persahabatan sehingga nanti kekuatan dalam melakukan pencarian dan pertolongan terlaksana dengan baik program kita ke depannya adalah adanya unit siagasar di dua wilayah yaitu di utara dengan selatan selatan itu di rencana kita di setakat kita rencanakan unit siagasar dulu setelah itu baru menjadi posar dia begitu juga di utara yaitu di siberut kita rencanakan juga unit siagasarnya setelah itu baru kita sekalian proses menjadi posar dua tempat itu menjadi perpanjangan tangan dari kantor Sar sehingga pelayanan pencarian pertolongan dapat cepat terlaksana Alhamdulillah kita Basarnas menjalankan amanah pemerintah pusat Basarnas pusat kantor Sar tahun 2018 kemarin telah melaksanakan tugasnya dengan baik dimana 20 kejadian yaitu kejadian kecelakaan kelayaran atau kecelakaan kapal di Kabupaten 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 Tawai itu sebanyak 15 kali dan kondisi membahayakan manusia itu 5 kali 2018 juga ada didatangkan rib 1 jet ski begitu juga peralatan-peralatan air lainnya dan alut-alut darat lainnya seperti resipi truk kita selalu meningkatkan peralatan kita dan penambahan peralatan kita sehingga memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam mengalami kecelakaan keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan yang telah kita raih selama ini bukanlah semata-mata karena kemampuan dari Basarnas sendiri akan tetapi merupakan peruju dan kerjasama dengan semua pihak ia menenturkan bahwa keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan juga ditentukan oleh tiga hal yakni kecepatan, ketepatan, dan kompetensi atau sumber daya manusia ketika yang menjadi tantangan bagi seluruh jajaran Basarnas untuk mampu mewujudkan pelayanan, pencarian, dan pertolongan yang cepat dan prima kejadian atau musibah bisa terjadi kapan saja dan pastinya membutuhkan pelayanan pencarian dan pertolongan penyelamatan dan evakuasi secara profesional oleh karena itu Basarnas harus mampu dan siap setiap waktu Basarnas bersama potensi SAR bertekad untuk mewujudkan pelayanan yang cepat dan prima kita berharap, saya, kami, kita semua kami berharap juga kepada teman-teman waklawan doakan Hamentawai ini semoga jauh dari bencana jauh dari kecelakaan, jauh dari kondisi membahayakan musibah dalam hal ini dihadiri kabak protokoler Horkopimda, Kepala Bank Negeri Cabang Tua Pejat Cabang Sepora Utara, serta tokoh agama dari Kepulau Hamentawai, Irma dan Rafi Mintawai TV mengabarkan